selamat menikmati kenapa alasan dengan pisah ya karena udah cocok nggak cocok aja 20 tahun gitu silahkan tanya ke teknikannya aja ya kan kelihatannya adem-adem aja 20 tahun kenapa tiba-tiba digugas yang ngerti ada orang yang kedua atau orang ketiga anak-anak anak-anak sendiri gimana permintaannya pepas anaknya anak-anak sendiri karena udah lakukan anak-anak kelihatannya gagal apa nggak mau dipertahankan lagi jadi ya karena nggak ada kesetakatan aja sebetulnya ada tuntutan dari istri pertama untuk berpisah atau gimana sih Pak? nggak ada sih nggak ada nggak sanggup tau ke situ sebetulnya sih tidak ada masalah mungkin ya teknikannya kan ya udah nggak cocok lah mas saya itu aja intinya ini kesepakatan berdua apa teknita yang ingin berpisah Pak Pak Nusin? ingin apa gimana Pak? coba tanya ke ini nih masalah hukumnya silahkan tanya dari gini kemarin kita sebelum gugatan diterima sebelum gugatan diterima oleh pengadilan dari Ibu Nita kita sudah mengajukan upaya gugatan perterian tetapi karena ini gugatan online jadi kemarin masalah teknis itu belum diterima padahal kita sudah bayar biaya sekum biaya perkara nah itu jadi lebih duluan akhirnya keduluan bunita yang gugatan jadi itu jadi kemarin Pak Rudi sudah mengajukan gugatan permohonan itu karena itu aja masalah online tadi itu kan sistemnya kan kita nggak bisa ituin jadi lebih duluan dia yang diterima kan nggak mungkin dua satu perkara dua itu perceraian sebenarnya Bang Nurti dulu ya tapi karena ada teknis yang itu jadi diterima dia udah mendaftarkan dulu berarti ini perpisahan sebenarnya keinginan berdua atau emang Bang Nurti yang pengen pisah awalnya saya cuma karena dia udah gugatan saya di online ada masalah akhirnya dia dulu yang menggugat begitu jadi yaudah dia menggugat jadi sistemnya yang disini kita punya saya belum itu belum keterima karena kita udah daftar udah bayar udah bayar itu alasan ekonomi ada kalau mungkin selalu banyak permintaan material dari Nita sebetulnya sih nggak ada cuma nggak cocok aja lah itu aja kan udah 20 tahun 20 tahun ya mungkin 20 tahun itu kan kita coba tapi ternyata belakangan kan ya teknitas semakin lama kan semakin jadi artis populer mungkin kebutuhannya udah maling artinya banyak kebutuhan yang semakin meningkat nih bisa dibinok teperin di depan dari pastilah namanya hidup ya namanya orang kan semakin udah cantik pengen lebih cantik udah cantik pengen lebih cantik anak sendiri gimana mungkin kalau anak sekarang sama saya oh sama usia udah berapa sih sekarang anak anak usianya berapa sekarang usia 12 tahun eh 14 tahun nanti sudah sudah tahu soal permasalahan sejak apa sih bang mau pengen bercerai nih bang kita ada masalahnya di bulan Agustus Agustus akhir baru 2 bulan kita gak mau dipikir-pikir dulu bang baru 2 bulan gak terlalu kegawa kita nanti lihat jalan persidangannya seperti itu cuma barusan di mediasi ya kita belum ada pipik temu belum ada pipik temu tadi belum gagal tadi saat mediasi sempet mungkin gak mau keinginan untuk berpisah atau kayak gimana kita sepertinya proses mediasi atau ingin balikan sepertinya gini karena punya prinsip masing-masing sih itu jadi istri saya punya keyakinan bahwa dia begini saya punya keyakinan sudah seperti itu susah kan ketemu tadi sempet juga masih cium tangan kan kayaknya kayaknya gak ada masalah gitu cium tangan yang biasa istri sama suami lagi yang kita udah hidupnya 20 tahun gitu kan udah bersama gak sayang bang 20 tahun bisa gitu aja bang ya mudah-mudahan ada apa ada keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala panur din tadi kan sebut bilang semakin populer semakin cantik banyak kebutuhan yang ini artinya mungkin bisa dibilang banyak kebutuhan dan kita yang sekarang tambah banyak artinya mungkin panur din tidak bisa mengambilkan seperti yang sebelum-sebelum ya panur din tidak seperti itu sih cuma kan namanya orang itu kan semakin ingin lebih ingin lebih gitu aja itu aja masalahnya kita baru berfokus kepada perceraian perceraian anak sih kelihatannya sekarang kan udah sama saya ya nanti saya tanya dia lebih nyaman sama siapa sama-sama silahkan sama saya tapi enak tau permasalahan ini gak sih panur din saya kasih tau karena takutnya kan tau dari luar malah tapi untuk ketemu dengan nisanya sendiri anak 2 bulan ini belum ketemu karena yang ditanya belum mau ketemu jadi saya suruh tergantung tapi dia gak mau kenapa tuh pak kenapa kami nyari komunikasi lewat HP masih tapi anak masih maksudnya ingin bertemu dengan ibunya mungkin iya namanya anak sama orang tua pastilah banyak ketemu cuma katanya bundanya belum mau itu menurut anak saya jadi bundanya belum mau ketemu mungkin ya mempersidangan ini selesai ya agendanya agendanya selanjutnya nanti majelis hakim menunggu hasil dari mediasi tadi nah itu ditunda 2 minggu tanggal 27 tanggal 27 tanggal 27 oke pak bang sedih gak bang iya bang apa yang dirasaini bang perasaan bang ya namanya orang kisah pasti sedih masa bang namanya udah hidup udah hidup lama bareng bersama ya pastilah namanya sedih mungkin kan ya memang ini jalanannya seperti itu ya pak saya ketemu ya oke bang bang dengar dengar dengar